halo halo teman-teman semua apa kabar ketemu lagi sama saya masih di YouTube channel Jawa Tamil family hari ini saya mau kasih review tentang produk yang baru saja saya beli dari salah satu toko online di India namanya Amazon produk ini adalah alat pel sebelumnya saya sudah sudah lihat produk ini di Amazon itu waktu itu harganya 1059 rupiah tapi waktu itu saya nggak langsung memutuskan untuk membeli sampai satu kali waktu saya lagi jalan-jalan ke salah satu hypermart di Coimbatore itu saya lihat produk yang sama dari brand yang sama harganya 1500 rupiah jadi lumayan jauh perbedaannya terus sampai akhirnya saya balik lagi ke Amazon saya cek ternyata produk produk yang tadinya saya lihat harganya 1059 rupiah itu udah naik jadi 1089 rupiah nggak banyak sih ya cuma 30 rupiah tapi ya kan kita nggak tahu kalau mereka bakal naikin harga lagi atau enggak ya kan jadi saya memutuskan untuk akhirnya kita beli alat pel itu karena terus terang di rumah itu kita sudah punya alat pel alat pelnya seperti ini tapi yang bikin capek itu adalah kita harus bolak-balik dari satu ruangan gitu kan ke kamar mandi untuk bersihin kain pelnya sama meres juga Nah itu yang kadang bikin saya males ngepel gitu akhirnya saya minta suami untuk belikan saya alat pel ini dan hari ini saya mau lihat saya mau buka saya mau lihat cara kerjanya seperti apa dan seberapa efektif alat pel ini untuk membantu beringatkan pekerjaan saya di rumah dia udah nggak sabar kita mau lihat seperti apa kita cek sama-sama barangnya ya ini barangnya jadi dari merek scotch brite ya ya mungkin sebagian teman-teman kalian udah tahu ya kalau produk scotch brite itu bisa dipercaya gitu ya ini seperti ini tuh liat nih ini harga MRP nya jadi kalau di India itu bagusnya produk yang dijual di sini ya mulai makanan minuman atau produk-produk semacam ini ya hampir semua produk itu mereka akan selalu menyertakan atau mencantumkan MRP maksimum retail price jadi harga-harga retail harga ecer maksimal yang diperbolehkan jadi segini Rp1.800 dan ini kita beli kemarin Rp1.089 jadi lumayan banget terus ini saya mau lihat ini sih buatan newasi buatan India ya bukan buatan Cina ya manufaktur by 3M India dan melurut karena Taka ini di salah satu state di India ya jadi bukan buatan Cina ini kita nggak tahu seperti apa kita buka oke ini lumayan besar ukurannya kalau yang saya tahu di Indonesia itu yang pernah saya lihat ya itu di bagian luarnya itu ada semacam pijakan gitu yang kita injek kalau kita injek ini akan muter gitu ya tapi ini nggak ada ini nggak ada kalau di videonya sih jadi kayak tongkat pelnya itu di tekan gitu nanti ini otomatis akan muter gitu jadi kita sama-sama lihat ya kayak apa di dalamnya ada ini alat pel kain pelnya terus Oke ini ini terus Oh dapet ini lagi ternyata ada dua kain pelnya lumayan Oke terus mungkin tongkatnya disini ini ada dua tongkat Oke sekarang kita coba untuk pasang tongkatnya dulu ini Oke kita coba untuk pasang tongkatnya Hai kencangin terus ini bisa dikencangin tadi gendorin seperti ini Oke Oke jadi ini kalau ditekan ini oke oke ini ada kuncinya ya terus kita pasang lapelnya ini tinggal dimasukin aja ke sini terus ditekan sampai kok sampai ngunci ya porno dipakai kaki ini buat buat tinggi saya pas banget sis bisa mau dipanjangin turun juga bisa sekarang kita kita coba kita puterin ke alatnya kita buka dulu kuncinya udah jadi kurang lebih seperti ini jadi ini bagi diisi air oke terus habis itu ini buat bilas sepatu bilas itu ditekan gini eme temen pun bisa lihat ya maaf ya eme gangguin terus kalau ini sudah basah dikeringkannya ditaruh disini ini Aimee waaah enak banget ini jadi nggak perlu nginjek-nginjek segala udah cukup pakai tangan aja oke Aimee selamat menikmati ya itu tadi review dari saya buat ibu-ibu yang ingin pekerjaannya sedikit diringankan bisa langsung cek di online shop yang ada di Indonesia saya udah cek dan ada banyak banget alat pel seperti ini harganya pun bervariasi mulai dari yang dibawah 100.000 sampai dengan yang ratusan ribu pun ada mungkin tergantung merek dan kualitas kali ya oke semoga informasi ini membantu terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati